Awas ya, gue udah kasih peringatan loh. Awas ketahuan. Halo, selamat sore. Selamat datang kembali di The Rians, di Koi 89. Seperti biasa, kita akan ngebahas soal dunia ikan koi dan dunia kolam koenya. Semuanya akan kita bahas sekarang. Nah, hari ini gue mau berbagi sesuatu yang rahasia. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang. Gue tungguin. Udah? Ayo dong pencet. Nah, soalnya begini. Kalau nggak di-subscribe dulu, konten ini bisa terlihat dengan istri atau keluarga kita di rumah. Tapi kalau udah subscribe channel The Rians, konten ini akan menjadi rahasia. Dan yang nonton cuma bisa cowok-cowok doang. Para suami, para ayah, anak cewek, istri nggak akan ngeliat. Karena ini sensitif banget ya kontennya ya. Berbahaya sekali kalau diketahui mereka. Ya, jadi hari ini gue mau berbagi soal gimana sih caranya atau triknya membeli ikan koi tanpa ketahuan istri. Ataupun tanpa istri marah. Nah, yang pertama. Kan banyak banget nih ya penghobi koi. Pasti dirata-rata pernah ngerasain. Jadi ya biasa namanya hobi kan ya. Hobi laki-laki. Pengen beli ikan koi. Harganya 200 ribu, 300 ribu. Lama-lama ada yang 1 juta. Lama-lama ada yang 5 juta. Lama-lama ada yang 20 juta. Dan seterusnya. Istri pasti suka marah dong. Karena istri kan pasti cemburu. Namanya istri. Gila loh. Belikan koi mahal banget. Puluhan juta. Gue dong beliin tas. Louis Viga. Eh bukan ya. Louis Vuitton ya. Oke. Perancis tapi kita boykot. Atau Chanel. Pasti istri selalu iri. Yang minimal cemburu lah ya. Itu udah jiwa mereka soalnya. Tapi masalah kita juga sih. Kenapa kita belanja ikan mahal-mahal. Tapi emang hobi ya gimana ya. Nah ini akan gue mau bagi. Sedikit trik. Untuk membelikan. Biar gak ketahuan istri. Ataupun membelikan. Biar istri gak marah. Ini rahasia banget nih. Gedein aja gedein gak apa-apa suaranya. Karena istri gak akan bisa nonton konten ini. Di antara mereka gak akan muncul. Yang pertama. Coba dibiasain. Kalau belikan koi ini. Pakai trik yang namanya. Pengakuan mundur. Apa itu pengakuan mundur? Jadi gini. Kalau belikan koi. Kalau gaya gue nih. Misalnya nih harga ikan koinya 5 juta. Dari Dainichi Farm Jepang. Jepang gitu Jepang. Jadi Jepang ya. Nah. Kan biasanya nih. Kita bisa DP dulu nih. 2 juta. Datangnya kapan masikan ya mas? Datangnya sebulan lagi lah. Tapi dibantu karantina dulu. Di Jakarta misalnya 2 bulan. Jadi 3 bulan kemudian. Baru nyampe Lampung. Nah kalau gue. Gue DP 2 juta. Gue gak ngaku sama istri gue. Setelah. Sebulan. Dua bulan. Tepat 3 bulan. Gue harus lo nasin dong. Gue lo nasin. Ketika gue lo nasin. Gak langsung dikirim juga dong. Ya mungkin seminggu dua minggu lagi. Nah. Pas udah mau dikirim. Baru kita ngaku sama istri kita. Sayang. Jujur aja ya. Sebenernya aku ini beli ikan. Ikan koi. Nah. Jadi intinya apa coba? Ngaku. Tapi mundur. Gak bohong kakak dosa. Jadi tetep. Tetep ngaku pada intinya sih. Cuman. Daripada dimarahnya kemarin. Lebih baik dimarahnya pas ikannya udah mau dateng. Atau pas udah dateng. Pas udah nyampe rumah. Baru ngaku. Jadi inget. Pengakuan mundur adalah trik yang paling gitu. Membuat istri tidak marah. Atau melarang kita membelikan koi. Woy. Jangan lamun. Trik yang kedua nih. Sebelum gue kasih tau. Minum dulu. Oke. Trik yang kedua adalah. Mengurangi harga pembelian. Alias. Ngakunya gak semahal itu. Jadi misalnya. Lo harus izin sama istri dulu. Sayang. Ikan bagus banget. Gila nih. Keren banget. Berapa nih An? Pasti nanya dong istri. Kita bilang. Ah. Kalau harga gue paling. Satu juta. Pasti istri bilang dong. Dengan ikan yang sebagus itu. Sejuta ya An? Segini? Dia juga tertarik. Lo bilang. Iya. Dia kasih. Yaudah beli. Beli. Padahal harganya tiga juta. Jadi. Kita tetap beli. Tidak usah berbohong dengan istri. Tapi. Harganya dikurangin. Jangan ngaku harga sebenarnya. Agak lebih rendah dikit. Nah. Yang jurus nomor dua ini. Akan menjadi lebih ribet dan lebih susah. Melakukannya. Kalau. Anda. Mempunyai rekening bersama istri. Kalau gue rekening bersama. Tapi tetap banyak. Setibu jalannya. Yang penting halal. Bukan buat cewek. Walaupun yang gue beli. Female juga. Yang ketiga. Biasakan. Sebelum membeli ikan. Lo harus beliin istri dulu. Sesuatu. Kayak gue nih misalnya mau beli ikan. Misalnya lo. Misalnya lagi ntar dibilang sombong lagi. Harga ikannya agak mahal nih. Misalnya 10 juta. Misalnya. Minimal. Kita harus beliin istri itu. Senilai 25%. Kalau gue sih misalnya. Sayang. Ada sepatu bagus nih. Harganya misalnya. 2,5 juta. Ini misalnya loh. Ntar dibilang sombong lagi. Istri sepatu gue sih. Eh. Sepatu istri gue sih cuma. 200 ribuan. Ini cuma misalnya. Jadi kalau lo mau belikan yang 10 juta. Lo harus beliin istri dulu yang. Sepatu 2,5 juta. 25% nya. Sayang beliin. Beli-beliin dulu deh. Woh. Udah beliin dia. Dia udah seneng dong. Baru. Sayang. Jadi gini. Harus pake politik ngomongnya. Ikan kita ini. Udah mulai saatnya. Koleksi yang bagus-bagus aja. Karena ilmunya ikan koi. Katanya kalau melihara ikan koi. Kalau bisa yang bagus-bagus aja dalam kolam. Jadi kita harus ganti. Oh gitu ya Yennya. Pasti dia kan nanya begitu. Kita jawab. Iya. Nah. Ketika jawab gitu. Baru beli. Ngaku 10 juta gak apa-apa. Pasti dia marah-marah dikit. Tapi kita bilang. Sayang. Udah dong. Kan kemarin udah dibeliin. Spokat. 25 JT. Gitu. Caranya. Shh. Diam-diam aja. Dia gak tau. Selanjutnya ya. Nah. Sistem barter. Kita jangan ngakuin. Kita beli ikan koi baru. Tapi ngakunya. Ini barter sayang. Jadi. Misalnya. Lu anak-anak di ikan koi nih. Punya temen lu. Misalnya lagi harganya 4 juta. Nah. Lu bilang sama istri lu. Sayang. Maaf ya. Ikan ini kayaknya jelek nih. Temen gue punya ikan ini nih. Sodorin handphone. Bagus kan? Iya. Kata istri. Nah. Bilang. Dia mau barter. Gimana? Menurut pendapat kamu sayang. Ingat. Istri itu kalau dimintain pendapat senang sekali. Ya. Termasuk istri saya. Dia gak ngeliat. Jadi. Swek aja. Pengakunya barter. Ketika istri setuju. Nah. Trik kedua dilakukan. Ikan temen lu. Lu beli. Ikan yang di rumah. Yang lu ngakuinnya barter. Lu jual. Misalnya harga ikan yang mau dibeli 4 juta. Harga ikan lu dijual 2,5 juta. Lu cuma nombok 1,5 juta. Tetep keluar duit. Tapi istri taunya. Ini ikan asil barter. Ikan barunya gak beli. Si suami gue. Jadi istri. Tidak marah. Catet. Eh. Sorry. Kurang maco. Catet. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang kelima. Pasang. Muka sedih. Kasihan. Dan merenung ke atas langit. Kalau gue biasain. Kalau lagi mau ikan baru nih ya. Gue pura-pura nongkrong di pinggir kolam begini ya. Gak pake celana. Gak pake bak. Oh salah-salah. Tetep pake celana. Tapi gue nongkrong pura-pura mengisap rokok pelan-pelan. Memandang kosong ke atas langit. Mancing istri nanya. Andai pasti nyamperin kita dong. Kenapa lu yan? Enggak nih. Kayaknya emang udah saatnya deh. Kayaknya kolam kita. Ada ikan baru ya. Andai kata aja ada budget. Untuk beli ikan baru. Pasang bahasa-bahasa kasihan. Yang membuat. Istri kita tuh menjadi ibadah kita. Ya andai kata ada duit. Gue mau beli ikan baru ya. Nanti. Istri pasti bilang. Pasti. Lu mau banget. Lu butuh banget. Yaudah beli. Pake uang kita. Tikot terjeki diganti. Masuk. Kusam. Beli langsung. Oke sayang. Beli. Nah. Gitu tipsnya. Rahasia ya. Ingat. Disubscribe dulu. Kalo gak disubscribe. Ya. Bahaya banget. Kalo temen-temen udah subscribe nih ya. Ini channel nih. Ini konten yang ini. Ini rahasia ini. Gak angkatan istri kita. Tapi kalo gak disubscribe. Ini akan muncul nih konten ini. Di handphone mereka. Beruang subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah gitu aja. konten kita sore ini. Konten yang rahasia banget ini. Tentunya. Jangan lupa prinsipnya. Ini adalah moto tagline-nya penghobi koi laki-laki di seluruh dunia. Lebih baik minta maaf. Daripada minta izin. Maksudnya gini. Kalo kita minta izin sama istri beli ikan baru. Pasti gak dikasih-kasih. Lebih baik beli aja dulu. Dia marah. Minta maaf. Sayang minta maaf. Kamu kekasihku idol aku. Aman. Insyaallah. Karena gak bisa gue jamin. Yang menjamin teman-teman. Cuman Tuhan yang Maha Esa. Beneran dong. Dan tips terakhir dari gue. Jangan lupa juga. Mawas diri. Dalam arti. Ini prinsip beneran. Ini mulai serius. Jangan lo kasihkan main hobi koi. Beli pakannya impor. Beli ikannya impor. Tapi keluarga terlantar. Makan anak-anak susah. Susunya susah. Pakaian istri sama anak-anak juga jelek. Belum beli yang baru-baru. Anak-anak sama istri minta sesuatu. Kebutuhan wajib. Kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang sekunder. Lo tolak terus. Tapi ikan. Semuanya lo beli-beli terus. Lancar. Ingat ya. Ini cuman hobi. Utamakan tetap keluarga. Dan. Biasakan kalau lo keluar sesuatu untuk ikan koi. Atau pun pakannya. Usahakan. Sesuatu itu juga dikeluarkan untuk keluarga kita. Kalau bisa lebih besar buat mereka. Jadi. Berbohong itu dosa. Tapi kalau terpaksa demi ikan koi. Banyak-banyak istri far. Nah. Begitulah. Tips-tipsnya dan seputar triksnya ya. Jadi. Lagi buat konten. Tentang. Buah. Nanti malam. Maghrib. Ya, ya, ya. Istri. Jangan takut sama istri. Harus. Berani. Berani. Assalamualaikum. Salam nisigo. Cheers, baby. Dadah. Teman-teman. Jangan lupa like and share ya. Biar kami bisa umrah sekeluarga. Terima kasih. Biar kami bisa umrah sekeluarga. Bye. Terima kasih.